Sudah dewasa, gede, gawa, rosa Sudah dewasa dikendekinya Sudah dewasa juga Tidakرukan yangOr Selama ini bagian kalau jatuh memang bagus Kalau sudah kini hannopara12 Terus trang, tulang bagus Kalau umpe Bebicara, ambil28 Jakob Sama ka Berbahasa Inggris bahasa inggris oke oke Selama-selam, saya mengatakan saya yang terima kasih kepada semua orang yang membuat saya untuk berada di depan anda semua. Semua orang, setiap yang anda minta, tidak ada tentang anda. Dan tidak ada yang berada di mana anda. Setiap yang anda berbicara kepada saya, saya berpengaruh. Anda faham? Ya. Anda siap? Ya. Oke. Ya. Saya menjadi two声, saya menyebar menganggap trawipi di dukungan. Tapi orang yang baik, Yeah. Dan orang yang baik dan orang yang baik. Lihatlah untuk tak baik, nah. Jadi ada masalah, khutbah dan ceramah. Untuk para penganten, ini pengennya penganten yang menjadi Jepaut Singkat P提at ataupun Jelas. Betul-betul. Ngatiknya panjang-panjang, mangganya pendek. Gak pengen panjang biar cepat selesai Tamunya segera pulang Mantengnya pengennya senang-senang Betul? Gak banyak Jadi apa sih kunci kebahagiaan Orang berumah tangga Pertama yaitu kuncinya Dasarnya Orang berumah tangga itu Suka sama suka Cinta sama cinta Betul Mas Didi sama Dewi sama-sama cinta kan Sama-sama suka kan Terkodo Karena dasar cinta ini yang paling utama Cinta itu apa sih? Cinta itu katanya Ustadz Fitroh manusia Cinta katanya Pak Guru Bisa ditambai Tapi gak bisa dikurangi Dan gak bisa dibagi Katanya Pak Dokter Cinta itu bisa menyembuhkan rasa sakit Tapi bisa menimbulkan penyakit Betul? Cinta katanya Dunsumbang Anugerah Cinta katanya Bang Haji Roma Pengorbanan Cinta katanya Syahrukan Kuci-kuci Kutah Hai Cinta katanya Pujangga Cerita insan tentang asmara Cinta katanya Anak-anak muda Ciuman indah Namun tiada arti Ada lagi anak muda Garangan Cinta itu artinya Cuma ingin nikmati tubuhmu aja Dibadini mati Dada Itu segarangan-garangan Ya Insya Allah mas didi bukan garangan Jadi dasarnya saling cintai Dibadini mati Dibadini mati Dibadini mati Dibadini mati Dibadini mati Dibadini mati Bapak Ibu Dan yang paling berbahagia Pada hari ini Mas Dibid dan Mbak Dewi Saya hanya ngasih Pusat lima saja Gak usah lama-lama Pokoknya pengennya Gak cepat pulang Apa lima Lima M Melumah Murut Modot Melebu Mentu Ya tak Jawa Bu Yusek Jawa asosiasi Ini konventi Melumah Murut Modot Melebu Mentu Ini Ini filosofi Melumah artinya apa Melumah itu Menengadahkan tangan Artinya apa Bermunajat Bermunajat kehadapan Allah Sibahanahu Wata'ala Melumah tangan ini melumah Makanya Nek mantan Kadangnya kan lempar-leparan jadah Nah jadah itu artinya Munajat Kami badah Bukan kok jadah itu Yang panganan Soko ketan empuk Nilepar-leparan Benrengkek Ya nek jadah yang empuk Ya nek jadah yang atas Betulnya batuk ya orang lengket Malah lengket Jadah yang munajat Lan ibadah Ini Jadi Setiap aktivitas Yang dilakukan oleh seorang suami istri Itu berle ibadah Ini ibadah Itu ibadah Di mana-mana Ada ibadah Menuntut ilmu Mencari nafkah Makan, minum, tidur di rumah Bagi yang beriman Semua Jadi Ibadah Allahumma Amin Bungi mas didik Kalau mbak Dewi Bungi-bungi Yang matanya lampu Itu Ibadah Ibadah Coba bayangnya Gampang sekali Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang suami istri Bermilai ibadah Maka dia itu nanti malam Ya Kalau ini ibadah harus dimaksimalkan Sebelum ibadah Ngonoan itu Ya Saya yakin Insyaallah Kalau sudah Itu diamalkan Insyaallah Rasido Rasido TikTok Bungi-bungi Akhirnya Bungi-bungi Makanya Yang ibadah Makanya Pak ibu-ibu Saya sengaja pakai baju dinas Besarnya pak Yon Pakai baju dinas saja pak Pak jam dinas Ya oke Ini Enggak-enggak nih Bila lagi Baru Ini baru pertama Saya pakai Di acara pengantar Pak Didik Mas Didik Dan Pak Dewi Ini baru Ini lagi Enggak-enggak nih Makanya Anak Spesialis Pakai baju dinas Gak apa-apa Ya Bapak-Ibu Polisi itu Pokoknya Orang Lali Ibadah Swargo Imbalane Ini kalau polisi Cocok 6 huruf Ini pokoknya Orang Lali Ibadah Swargo Imbalane Ini itu polisi Baju yang saya pakai Pangkat yang saya pakai Bisa dibeli Saya gentumbas Dan online Makanya banyak polisi Gadungan Tentara gadungan Bisa dibeli Tapi kalau polisi Yang hasil adalah Pancenas Pokoknya Orang Lali Ibadah Swargo Imbalane Nah Neku Ibadah Pertama Penumah Ibadah Jolali Ibadah Makanya harus Ini Ditingkatnya Ketika Masih Bucang Bucang Masih Gadis Ibadahnya Masih Belum Meningkat Ketika sudah Menjadi suami istri Ditingkatkan lagi Ibadahnya Kedua Murat Murat Menelungkupkan Segala keinginan Ego Yang ada Dalam diri Ayo Mulai dirim Hobinya Mas Didik Mungkin kemarin Hobinya Toreng Jalan-jalan Hobi Mancing Dan seterusnya Ketika sudah Menjadi suami Ya ingat Harus dirim Harus dikendalikan Mengkurep Murat Lagi di Amarkan Atau mungkin Terus malah Diklanjutkan Hobinya Nah makanya apa Hobi yang dimiliki Boleh Tapi ketika sudah Menjadi Suami atau istri Masing-masing Punya tanggung jawab Harus bisa Mengendalikan Oke Habis rumah Murat Terus modot Modot artinya apa Modot itu Flexible Artinya Flexible Ketika berumah tangga Antara satu Yang lain itu Harus bisa Flexible Apa yang dilakukan Oleh suami dan istri Harus sama-sama Tahu Sama-sama Mau Dan sama-sama Mampu Sama-sama Tahu Mas Didik harus tahu Apa yang ada Di dalamnya Mbak Diri Mbak Diri juga Tahu Apa yang ada Di dalamnya Mas Didik Gak ada yang Lagi ditutupi Betul? Betul Makanya Nikah dengan Kawin itu Bedanya Kalau nikah Pengennya bareng-bareng Rame-rame Ngajak orang banyak Tapi Kawin cukup Berdua saja Ya Tahu Serape Yang mudah-mudah Ngomong 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 Nikah Hanya sekali Dalam Dalam Serape Kawin Berkali-kali Perus Dino Pembetul Nyurah Popong Ya Kalau Serape Adalah Rame Popong Pak Oke Murat Murat Ingat Harus Mengendalikan Feksibel Jadi Feksibel Apa yang Terjadi dalam rumah Tanggalus Feksibel Bisa Ngatur Mengendalikan Keinginan Bawa Nafsu Di antara Kedua Belah Bihar Sama-sama Mau Dan Sama-sama Mampu Itu yang Bisa Menjawab Ya Mas Didi Sama Mbak Dewi Karena Orang Laki Selalu Mau Tapi Tidak Selalu Mampu Tapi Kalau Orang Perempuan Selalu Mampu Tapi Tidak Selalu Mau Bisa Dipahami Nah Lalu Lalu Paham Paham Yang selalu Mau Tapi Tidak Selalu Mampu Tapi Selalu Mampu Tapi Tidak Selalu Mau Maka Dito Harus Bisa Memahami Antara Satu Yang lain Keinginan Istri Apa Kita Tau Kadang Suami Pengen Ajak Jalan-jalan Sayangku Pengen Makan Apa Sudah Terserah Begitu Diajak Makan Bakso Aku Kan Gak Suka Bakso Kenapa Kamu Ajak Makan Bakso Repot Jadi Kata Terserah Jadi Seorang Istri Itu Memang Banyak Sekali Artinya Maka Kita Istri Ngomong Terserah Nah Ini Harus Pinter-pinter Mas Didi Nanti Hopo Terserah Kesenengannya Pokoknya Harus Salah Jangan Terus Begitu Terserah Begitu Terus Terserah Terus Termasuk Medik Barang Kui Terserah Kenapa Meni Kui Sedih Prakti Neng Jangan Matahi Lampu Memang Loh Lu Mere Ngadot Mlebu Tenggit Mlebu Nge Mlebu Mlebu sendiri juga punya rezeki dimasukkan disimpan ya disimpan bersama-sama bersama-sama kerana lagi di duit lanangi duit pedok oke dua orang ketika memiliki rezeki harus sama-sama disimpan sama-sama itu ditutup atau dilebuk nih karena apa kita punya masa depan nanti ada anak yang yang perlu pendidikan dan kesehatan dan seterusnya jadi ingat jangan kita boros ketika sudah berumah tangga harus bisa merubung yang terakhir metu rumah murid modot merubung metu lagi metu yang diinginkan ya kuih membelanjakan membelanjakan rezeki atau harta yang dimiliki itu harus bijaksana ya Mbak Dewi itu sebagai Menteri Keuangan ketika nanti dapat rezeki dapat uang dari mah didik harus bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan bukan membelanjakan sesuai dengan gaya hidup otomat meruti gaya hidup nggak akan ada selesainya ya gaya hidup tuh pokoknya pengennya ya ada soalnya gaya hidup mewah pengen rumah bertingkat mobilnya alpat uangnya berlipat-lipat ya istrinya cantik memikat kemudian sarapannya soto babak kalau udah siang bakso urat naik malam tahu ketipat presir sampai ke Amerika Serikat naik pesawat setiap Jumat beli obat kuat lama-lama asam urat jadi harus dikendalikan untuk membelanjakan harta kenapa istri apapun itu adalah menteri keuangan yang harus dihargai ya harus dihargai harus bisa menghormati dan menghargai kenapa istrimu adalah ladangmu atau sawah ladangmu maka bercocoklah tanam sebagaimana engkau sukai kalau memang lo mau majul sambil mundur yoleh majul sambil ncukir yoleh yang penting sawah-sawah edwin silahkan itu bermaksudnya ya harus lakukan waktu hasa kemana situm itu artinya istrimu adalah sawah dan ladangmu silahkan kamu garap silahkan kamu cangkul silahkan kamu ya kerjakan bagaimana engkau sukai kemudian istri itu adalah bagaikan baju pakaian dari suami suami juga begitu baju istrimu adalah baju bagimu dan kamu juga baju atau pakaian bagi istrinya harus saling bisa menutupi kekurangan ya harus bisa menutupi jangan pas waktu masih pacaran masih makan saya nanya raja wuuh seneng-seneng begitu nanti sudah berjalan lima tahun saling membuka air saling olok-olok yang sekarang manggilnya dinda dia jeng weh emas kanda weh kalau kesandung aduh sayang hati-hati toyang begitu sudah anak 12 mata nih orang-orang yang waktu itu berubah tidak boleh tetap disayang bagaimanapun ini adalah bidat dari surganya Mas Didi cocok hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku Tuhanku merestu itu dijadikan engkau istriku engkau lah tidak dari surgaku cacau kita dari surga musik penyanyi musik ini pak polisi penyanyi musik nah jadi ini apa yang terjadi apapun semua terasa indah ketika suami istri itu diniakan ibadah karena apa keindahan itu harus tetap dijaga keharmonisan juga harus dijaga sampai nanti tadi didoakan kakek-kakek nilai 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 ya tetap pujian harus diberikan kepada sang istri yang tercinta begitu juga sebaliknya menguji kepada sang suami ya manisnya madu tak semanis senyummu lah gitu mas Didi sekali-kali ngomong gitu gak apa-apa hitamnya arang tak sehitam rambutmu engkau lah sayang segalanya bagiku betul iya apapun yang terjadi semua segalanya bagiku karena apa itu sudah menjadi komitmen harus konsisten maka harus konsekuen suatu pernikahan adalah ikatan yang kuat dihadapan Allah s.w.t mbak Dewi memilih mas Didi sudah gak salah saya denger-dengar mas mas kawannya gak usah banyak-banyak cukup sejuta apa oke sejuta setia jujur dan takwa ya yang dipilih mas Didi juga ternyata saya denger orangnya sudah dewasa gede dowo roso seto jambu yusei gede maksudnya gede ngilmune dowo sabare roso ibadahe roso nyambut gawene mana-mana cocok ibadahe amin amin karena Didi itu mempunyai arti berpengetahuan yang lulas berpengetahuan yang lulas Didi Didi itu terus nama belakangnya apa tadi Didi Sudian saksu itu baik dia itu lampu lampu yang baik sementara kalau Dewi Dewi adalah simbol kecantikan nah maka dari itu mas Didi dan mas Demi adalah pasangan yang serasi insyaallah bisa wujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah Allahumma amin rojola limo limo lumah murah modot melebuh mentuh itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Wallahulma fiqla Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh